Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melihat rencana penggunaan salah satu perusahaan yang IPO initial public offering atau penawaran saham umum perdana di bursa efek Indonesia langsung saja kita masuk di bursa efek Indonesia kita tahu bahwa kalau perusahaan di bidang kesehatan itu tentunya pastinya harusnya diuntungkan dengan adanya corona tahun-tahun 2 tahun terakhir ini kita masuk saja langsung di electronic public offering disini bisa kita lihat PT. Hedzer Medical Indonesia TBK meds sektornya kesehatan pro di book buildingnya 21 juli sampai 26 juli rentang harga book building 125 sampai dengan 175 kita klik saja pro prestus disini kita bisa lihat rencana penggunaan dari hasil IPO di sini kita bisa memberinya pada tanggal 2 sampai 8 Agustus bisa kita lihat disini terus tanggal penjataannya itu tanggal 9 Agustus tanggal setelah kita mendapatkan sahamnya itu akan didistribusikan pada tanggal 9 Agustus dan tanggal perkiraan tanggal pencatatan pada bursa efek 8 Agustus bisa kita lihat disini kagetan usaha utamanya industri peralatan kesehatan dan turunannya kantornya itu ada di Mahar Marta Negara Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi ini teman-teman penjamin efeknya mantek sekuritas dan disini kita bisa lihat rencana penggunaan dana hasil dari penawang saham di alaman 5 disini disini juga harusnya kita bisa lihat berapa dana yang akan didapatkan jika berhasil melakukan ini syaflik ternyata sebanyak-banyaknya ini 312.500.000 dan jika berhasil menawarkan sahamnya di harga 175 per lembar saham dia akan mendapatkan dana sebanyak-banyaknya Rp54.687.000 Rp54.000.000 sangat banyak teman-teman ya coba teman-teman komen apakah di kondisi sekarang kesehatan seperti masker masih sangat dibutuhkan jika dibutuhkan itu akan sangat menarik kita kita tunggu penawaran sahamnya penawaran sahamnya kita bisa lihat dulu disini struktur pemegang sahamnya sebelum IPO ada Jamie Kurniawan nanti coba kita searching siapa itu Jamie Kurniawan tapi kita becah dulu rencana penggunaan penawaran umumnya jadi seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umperdanaan saham ini setelah dikurang-kurangin biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk satu sekitar 8,56 untuk reinovasi geduk gudang perseroan terletak di kawasan industri bluski nomor 9 Keluruan Cimahi Selatan kota Cimahi untuk dijadikan pabrik yang dapat beroperasi jadi dia akan membiayai suatu gudang yang belum beroperasi untuk digunakan supaya beroperasi sekitar 4,8 persen untuk pengembangan produk perseroan untuk pembelian mesin produksi duk capil sekitar 11,11% digunakan untuk pembelian mesin produksi masker dan produksi varian masker baru yaitu masker KN95 masker KF94 dan masker N95 ini masker yang cukup bagus ya teman-teman sekitar 2,82 untuk pembelian peralatan penunjang produksi dan kompresor dryer mesin welding dan mesin listrik stock sekitar 73-7% sebagai model kerja perseroan pembelian bahan-bahan produksi masker masker duk duk kapil masker kainan masker kurang jadi teman-teman kesimpulan dari rencana penggunaan dari hasil penawar umum ini kebanyakan dialihkan ke rencana modal kerja seperti pembelian masker jika kondisinya seperti ini maka menurut saya kurang menarik ya karena masker sekarang sudah lumayan banyak yang diwajibkan sementara apakah saya salah nih teman-teman sama saja terus kita akan coba melihat nah setelah ipok kondisi pembelian sahamnya akan seperti ini coba kita search profile jemi kurniawan profile sama sosoknya terus sekalian produk produk dari ini sosoknya sosoknya komunitas profesional terbesar dunia jemi mencantumkan 4 perjalan profilnya nah sambil kita itu kita coba searching produk produk ternyata pada saat kemarin pertandingan ini memakai produknya juga ini teman-teman seperti ini produknya dia pernah juga semua ketua MPR cukup menarik ya teman-teman produk-produknya oke teman-teman mungkin segitu saja videonya mungkin agak kepanjangan jika teman-teman ingin membelinya sebaiknya teman-teman analisis dulu apakah saham PT PT Hetzer Medical Indonesia ini menarik atau tidak karena sekarang sudah agak dilonggarkan untuk penggunaan masker oke see you in next video jangan lupa like, comment, and subscribe jika suka video ini jika ada pertanyaan silahkan komen thank you see you in next video